Jakarta, Kompas.com, Komisi Pemilihan Umum, KPU, membantah kabar tentang hasil perolehan suara pemilu 2019 di luar negeri. Sebab pemungutan suara di luar negeri sejauh ini baru dilakukan di lima kota di empat negara. Kelimanya adalah Sana Adi Yaman tanggal 8 April tahun 2019, Panama City di Panama dan Kuito di Ecuador tanggal 9 April tahun 2019, serta Bangkok dan Songkla di Thailand pada tanggal 10 April tahun 2019. Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat, KPU memastikan tidak pernah mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu di luar negeri. Hal ini disampaikan lantaran beredarnya hasil penghitungan suara di sejumlah media sosial. KPU membenarkan WNI yang tinggal di luar negeri sudah memberikan hak pilihnya, di mana pemilu dilakukan sejak 8 April hingga 14 April mendatang. Namun demikian, hasil penghitungan suara akan dilakukan pada 17 April, serentak dengan hasil pelaksanaan pemilu di dalam negeri. Karena itu, KPU menegaskan tidak pernah mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu. KPU memang punya early voting atau menyelenggarakan early voting ya. Jadi pemilihan lebih awal dibandingkan di dalam negeri. Jadwalnya itu mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 14. Meskipun dilakukan pemungutan suara lebih awal, tetapi penghitungan suaranya itu dilakukan pada tanggal 17. Jadi kalau sudah ada yang mengeluarkan rilis-rilis hasil itu, itu bukan hasil yang dikeluarkan. Terima kasih telah menonton!